Mirsa KPPU mengincar 8 produsen minyak goreng dalam dugaan kartel minyak goreng yang menguasai hampir 70% pangsa pasar minyak goreng nasional. Sejalan dengan KPPU, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Maki Boyamin Saiman menyerahkan bukti tambahan terkait mafia minyak goreng yang diduga melibatkan 8 perusahaan besar. Kisru drama minyak goreng langka perlahan semakin terang-benderang. Meski janji Menteri Perdagangan mengumumkan nama calon, tersangka mafia minyak goreng tidak kunjung terlaksana. Namun sinyal dugaan mafia minyak goreng yang bermain dalam sekaruk ini sudah diumumkan KPPU. Dalam rilis tertulis, Tim Investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU telah menemukan satu alat bukti dalam proses penegakan hukum terkait penjualan atau distribusi minyak goreng nasional. Melalui temuan tersebut, status penegakan hukum telah ditingkatkan ke tahap penyelidikan. KPPU menemukan dugaan pelanggaran terkait penetapan harga, kartel, dan pemuasaan pasar melalui pembatasan peredaran barang dan jasa. Pada proses awal penegakan hukum, Tim Investigasi KPPU telah mengundang 44 pihak terkait, khususnya produsen, distributor, asosiasi, pemerintah, perusahaan pengemasan, dan pelaku ritel. Proses penyelidikan KPPU akan difokuskan pada pemenuhan unsur dugaan pasal yang dilanggar, penetapan identitas terlapor, dan pencarian bukti tambahan. Nantinya proses penegakan hukum akan diteruskan ke tahap pemeriksaan pendahuluan oleh sidang maceris komisi. KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa denda hingga maksimal 50% dari keuntungan yang diperoleh terlapor dari pelanggaran yang dilakukan, atau maksimal 10% dari penjualan terlapor di pasar persangkutan. KPPU saat ini mengincar 8 produsen minyak goreng dalam dugaan kartel minyak goreng yang menguasai hampir 70% pangsa pasar minyak goreng nasional. Sejalan dengan KPPU Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Maki Koyamin Saiman menyerahkan bukti tambahan terkait mafia minyak goreng yang diduga melibatkan 8 perusahaan besar. Modus yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar itu dengan langsung mengekspor crude palm oil, CPO, atau minyak sawit mentah dengan nilai pajak hanya 5%. Sementara jika diekspor dengan kondisi siap pakai, para pemilik perusahaan harus membayar pajak 15%. Nah tapi ternyata kejadiannya potong kompas, CPO itu yang harusnya dijadikan industri tapi langsung potong kompas langsung diekspor. Dan hanya membayar 5%. Jadi harusnya ini negara dapat 15% tapi hanya mendapatkan 5%, 10%-nya hilang. Dari satu, katakanlah ini pelabuhan yang ada biar cukainya, itu nilainya sampai di angka potensi itu sekitar 5-6 triliun kehilangan dari PPN itu. Atas ulah, kartel minyak goreng negara dirugikan triliunan rupiah. Maki juga mensinyalir masih banyak lagi perusahaan di Sumatera yang diduga terlibat mafia minyak goreng. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bati, INews, Ngaporkan.